Pada perang dunia kedua, pasukan Jepang terkenal dengan keberaniannya. Yang paling terkenal dan membuat pasukan sekutu Chiwut adalah pilot pesawat bunuh diri atau biasa disebut kamikaze. Namun saat kematian terasa begitu dekat, sebagai manusia biasa pasukan yang terkenal dengan keberaniannya ini juga bisa diserang merasa takut saat akan menghadapi kematian. Pengalaman itu yang dialami Letnan 2 penerbang Shigeoshi Hamazono dan navigatornya Letta Kazuo Nakajima. Diceritakan saat pasukan sekutu berencana menyerbu pulau penting Okinawa. Pasukan Jepang khususnya kekuatan udaranya segera bersiaga. Karena pertahanan terakhir pulau terluar Jepang adalah Okinawa. Angkatan laut dan angkatan darat Jepang pun menyiapkan kekuatan yang dimiliki khususnya kamikaze guna memelaksanakan serangan habis-habisan. Para petinggi di Hiau Kurihara Air Base akhirnya mengumumkan akan segera membentuk unit kamikaze terkait pasukan sekutu yang mulai menggerakkan pasukannya ke Okinawa. Para petinggi di Hiau Kurihara Air Base akhirnya mengumumkan akan segera membentuk unit kamikaze terkait pasukan sekutu yang mulai menggerakkan pasukannya ke Okinawa. Hamazono tidak terkejut dengan rencana itu Sebagai pilot tempur yang sudah berpengalaman Dia bahkan meyakini dirinya akan segera dipanggil untuk bergabung dengan unit kamikaze Dan itu berarti hidupnya tidak lama lagi akan berakhir Hamazono akhirnya memang dipanggil oleh komandannya Namun sebelum bergabung semua pilot harus menjalani tes terlebih dahulu Hamazono bersama 15 pilot lainnya Kemudian menjalani tes kemampuan terbang pilot kamikaze Mulai dari tes fisik dan keterampilan menerbangkan pesawat tempur Dari semua pilot yang menjadi kandidat untuk melancarkan serangan kamikaze Ternyata hanya ada 3 pilot yang memiliki pengalaman terbang tempur di Kepulauan Solomon Atau biasa disebut Beetle of Solomon Island Namun karena sedang dalam kondisi kekurangan pilot dan pesawat Apapun dimanfaatkan oleh militer Jepang untuk melancarkan aksi misi kamikaze mereka Kepastian bahwa dirinya menjadi pilot kamikaze Membuat Hamazono yang semula telah maklum ternyata ciut nyalinya Apalagi dia adalah orang yang mencintai kehidupan Sewaktu terbang dia sangat menyukai pemandangan alam yang terbentang di bawahnya Terbang bagai burung Itulah yang memotivasi Hamazono untuk menjadi pilot Tapi bukan pilot kamikaze Sebelum dirinya melaksanakan misi terbang kamikaze Hamazono mulai sering mimpi buruk Sebagai pelampiasan kegelisahannya Dia menonton film di bioskop yang berada di kawasan Hiyakuri Hara Untuk menjalani misi itu Pesawat tempur yang dipersiapkan militer Jepang sangat sedikit jumlahnya Dan merupakan pesawat jenis lama Umumnya Pembom Aichi D-3A Tipe 99 Yang dioperasikan Jepang pada saat awal Perang Dunia Kedua meletus Pesawat pembom dua awak yang oleh sekutu diberi kode fal Hanya digunakan oleh angkatan laut Jepang untuk melatih calon penerbang Dan tidak difungsikan sebagai pesawat tempur taktis Sebagai pesawat tua yang harus menghadapi pesawat penyergap sekutu yang saat itu terbilang modern Seperti Vauk F-4U Korsair Aichi yang kemampuan mesinnya terbatas benar-benar akan tidak berdaya Karena tak ada pilihan lain Pesawat tua yang kurang lincah bermanuver saat dimuati bom dan persenjataan lainnya itu Segera dioperasikan oleh unit kamikaze Amazono Yakni Kikisui nomor 1 Saat pasukan sekutu akhirnya melancarkan invasinya ke Okinawa pada April 1944 Unit kamikaze Kikisui nomor 1 pun siap melancarkan serangan kamikaze Saat itu jantung letnan Amazono berdegup kencang ketika unit kamikazenya meninggalkan pangkalan Hiau Kurihara Untuk menuju pangkalan Kokobu nomor 2 yang berlokasi di sebelah selatan Kyushu Dari Kyushu, para penerbang kamikaze akan menuju Okinawa Menempu jalur udara di atas laut selama 2,5 jam Selama penerbangan, pesawat kamikaze akan mendapat tantangan dari pesawat tempur sekutu Yang rutin terbang perpatroli Apalagi sebelum sampai di atas perairan Okinawa Pesawat kamikaze akan melintasi pulau Amani yang telah dikuasai sekutu Jadi jika ada pesawat kamikaze yang tertembak dan bermaksud melarikan diri Hanya ada dua pilihan Yaitu mendarat di laut Atau balik ke Kyushu Sambil terus diburu oleh fighter sekutu Terima kasih telah menonton!